Halo Halo Bro, masih bersama gue lagi di channel Budi Football Piala FF 2022 akan digelar pada bulan Desember ini Sinta Yang sudah memanggil beberapa pemain untuk menghadapi Piala FF 2022 tersebut Berikut pemain-pemain yang dipanggil Kutsintayang untuk Piala FF 2022 mendatang Nah oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, timnas Indonesia memanggil Nadeo Argawinata dari Bali United, Muhammad Riyandi dari Persi Solo, dan Sahrul Tisna Fadila dari Persi Kabupogor Selanjutnya di posisi pemain belakang, timnas Indonesia memanggil Jordi Ahmad dari Johor Darultazim, Rahmat Irianto dari Persi Bandung, Rizky Rido dari Persibaya Surabaya, dan Elkan Bagot dari Gillingham FC Selanjutnya untuk pemain belakang lainnya akan diisi oleh Dan selanjutnya untuk pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Pratama Arhan dari Tokio Ferdi, Hidu Febriansah dari Rans Nusantara FC, Sandi Wals dari KF Michelin, dan Asnawi Mangku Alambahar dari Ansan Grinis Selanjutnya untuk pemain tengah, timnas Indonesia akan diisi oleh Mark Antoni Klok dari Persi Bandung, Sahrian Abimanyu dari Persi Jajakarta, Riki Kambuaya dari Persi Bandung, dan Muhammad Rafli dari Arema FC Selanjutnya untuk posisi pemain tengah lainnya akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dari Persibaya Surabaya, Sadil Ramdhani dari Sabah FC, Yaki Asraf dari PSM Makassar, dan Egi Maulana Fikri dari Vianjiletim Rafse Dan selanjutnya untuk posisi pemain depan, timnas Indonesia akan diisi oleh Witan Sulaiman dari AS Transin, Yaakob Sayuri dari PSM Makassar, Ilya Spasewievik dari Bali United, Dendy Sulistiawan dari Bayangkara FC, dan Ramadan Sananta dari PSM Makassar